Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat UHJ Banjar Sahabat-sahabat UHJ Banjar Yang masih setia mendukung Dan mensukseskan meramaikan Channelnya UHJ Banjar, terima kasih Dan atas Balasan, terima kasih saya Kali ini saya akan berbagi lagi Setopik ya, satu konten Untuk sahabat pemula Dan juga kita semua Yaitu bagaimana cara kita Membuang atau memotong Bagian video yang sudah Terlanjur di upload Di Youtube Karena ada banyak hal-hal yang Menurut kita tidak cocok untuk Dipublish ya Nah, baik itu video yang sudah Terlanjur di komen orang banyak, ditonton-tonton Lalu kita potong Ataupun yang baru ya, mudah-mudahan Yang baru aja ya, supaya tidak banyak Yang tahu gitu kesalahan-kesalahan kita Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat Kalau mau upload video Jangan langsung disetting ke publik Nah, kita Cek dulu Mungkin ada kesalahan-kesalahan Ucapan-ucapan kita Di video itu Nah, sekarang bagaimana caranya Kita akan langsung Menuju ke TKP Untuk masuk ke editingnya Sama seperti kita mau upload video ya Nah, kita bisa masuk melalui dashboard Di sini ada dashboard Di sini ada dashboard Nah, dashboard Oke Youtube dashboard ya Youtube dashboard Langsung disini Oke, bisa Bisa Youtube dashboard atau langsung disini Saya praktisnya disini aja ya Sahabat-sahabat Karena kita sudah login Kemudian kita klik youtube studio ya Nah, di bagian youtube studio ini ada bagian ini sebelah paling kiri ya Nah, ada konten Playlist Analis dan seterusnya Nah, kita akan masuk ke konten kita Untuk memilih video yang akan kita edit Lalu kita pilih salah satu video kita Oke, kita luruskan dulu posisinya Saya akan edit satu video saya yang baru di upload Memang ya Masih dalam tahap pemeriksaan Ini dia Sedang berlangsung Akan saya edit Karena menurut saya setelah saya periksa tadi Ada beberapa kata-kata atau ucapan saya Yang tidak cocok untuk didengar oleh kawan-kawan semua Dan tidak penting juga ya Oke, kita akan langsung edit Jadi sini Klik tombol pensil Yang ini ya Detail Nah, setelah itu Klik editor Oke, sahabat-sahabat Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk dukung terus UKJ Banjar maupun UHJ Banjar Karena tanpa dukungan sahabat semua Maka saya tidak akan bisa Lanjut memposting berbagai macam hal-hal yang saya ketahui Dan siapa tahu apa yang saya ketahui itu Sangat bermanfaat Atau bisa berguna bagi sahabat-sahabat ya Nah, sekarang di sini Kita tinggal klik Pangkas ya Kalau ini kan kita mau ganti Sahabat yang mungkin karena audionya Karena klaim hak cipta Sahabat bisa menghapus audionya saja di sini Karena sayang kan Kalau sudah terlanjur di upload Apalagi sudah terlanjur di publik Dan banyak jam tayangnya Sahabat hapus videonya Itu sangat sayang sekali Jadi kita edit di sini saja Apa yang tidak perlu kita buang atau kita ganti Oke, saya akan memangkas total video yang Bagian video yang tidak cocok menurut saya Untuk ditonton oleh sahabat-sahabat yang lain Kita klik menu pangkas Ada pangkas ini sama dengan klips ya Potong, cut ya bisa Tergantung bahasanya Saya menggunakan bahasa Indonesia ya sahabat-sahabat Untuk yang bahasa Inggris Ambil posisinya saja di sebelah mana Sebelah A Daritan waktu ini Kita klik pangkas Oke Nah setelah itu sahabat Kita tinggal ketik bagian mana yang mau kita potong Bagaimana yang kita buang Ini sudah muncul kotak biru seperti ini Dan di sini sudah ada tombol pisahkan Nah, tombol pisahkan di sini Dan batal atau pertingjau Oke, kita akan ketik bagian mana yang akan kita hapus Harus diisi di sini ya sahabat-sahabat Detik dan menitnya harus kita ketahui sebelumnya 0,4 Oke, di 0,4 Kemudian 0,4, 32 ya 32 19 Di sini 19 ya ujungnya Karena sudah saya lecak tadi bagian itu yang harus di hapus Oh ya salah Nah Berarti sudah berada di sini sahabat ya Dan tinggal kita klik pisahkan Ini dia pisahkan Nah Kalau sudah di klik pisahkan Sahabat tarik Pointer yang Bagian yang akan dipotong ini Dari mana sampai kemana Tadi dari menit 4.32 19 Kita tarik sampai ke menit keberapa Maunya kita Oke ya Nah Kita masih bisa ngecek ya Kita bisa klik pertingjau Oke Kita cek Dari mana yang mau kita hapus Apakah sudah betul Kita stop dulu Pia audio saya Supaya tahu Yang mana yang mau saya potong Itu kan Oke Kita cek dulu Apakah sudah Kita pertingjau dulu Oke Di sini Oke kita tes Di mana bagiannya Yang sudah kita potong itu Apakah sudah sesuai dengan Keinginan kita Atau tidak Kita menghargai Yang kita hargai adalah Seni dan Budaya Dan untuk itu Kita harus memiliki batasan Jangan sampai Hanya karena kita Terfanatik Lalu seni dan budaya itu Kita hapus Kita injak-injak Jangan sampai juga Karena budaya Kita terbawa-bawa Sehingga kita siring Oke Nah Jadi untuk menghambakan diri Kepadanya Oke Nah sahabat Kalau kita ada kesalahan Kita bisa memutar Memutar Urungkan Atau diulangi Seperti ini Di sini ada Tombolnya Supaya kalau kita Ada kesalahan-kesalahan Dalam mengedit Kita tidak Usah mengulang Dari awal ya Nah kita tinggal Mengklik menu Urungkan Atau ulangi Lanjutkan Gitu ya Sama seperti kita Mengedit di Aplikasi komputer Untuk itu Oke sahabat Ini kita preview Apakah sudah Tepat Ada yang sudah Saya potong Sesuai selera Saya atau juga Dan Kalau sudah pas Nanti kita tinggal Klik Peratinggau ini Nah ini ada Peratinggau Kalau sudah kita klik Peratinggau Menu itu akan hilang Nah ini sudah bertanda Di sini Dan sebelum kita klik Simpan Kita masih bisa Mengurungkan Atau Memajukan lagi Atau Mengedit lagi Pangkasannya Dimana Kemana Gitu kan Dan Bagian lain juga Kalau ada yang masih Ingin kita potong Kita tinggal Klik di bagian sini Misalnya ya Nah Lalu kita potong lagi Nah oke ya Nah Jadi hasil pangkasannya Masih bisa di edit Oke kita Akan klik Simpan Seperti ini Nah akan keluar Simpan Perubahan Nah kalau sudah di klik Simpan Maka kita tidak akan bisa lagi Mengembalikan apa yang sudah kita Hapus itu Ya Nah Diperlukan beberapa Jam Sampai perubahan Diterapkan Selama priori waktu tersebut Penonton akan Melihat versi video Saat ini yang belum di edit Maksudnya ya Dan Anda Tidak dapat membuat Perubahan lainnya Pada video Tersebut Oke jadi selama kita Proses penyimpanan ini Belum selesai Kita masih belum Bisa mengedit yang lain-lainnya Di video ini Jadi sahabat ya Kalau videonya itu Ada masalah Baiknya di Unpublish dulu Supaya tidak terlanjur Banyak yang Menonton Gitu kan Nah kalau kita tahu Kesalahan kita kan Bisa saja kita Sebelum Mau upload itu Tidak tahu Ketika di upload Ada komentar yang Mengatakan ada Kesalahan-kesalahan Kalau setelah kita tahu Langsung saja kita Cut gitu ya Nah Kita klik simpan Kita akan menunggu Dan ini akan memakan Waktu beberapa lama Video sedang diproses Periksa lagi Nanti Oke sahabat-sahabat Demikian yang Saya bagikan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Yang terlanjur Upload video Lalu ada kesalahan Di sana Selama masih bisa Dipotong Dipotong saja Jangan sampai Dihapus videonya Apalagi terlanjur Untuk Di Bubis Sudah ya Terlanjur Sudah banyak penonton Sahabat-sahabat Kan sayang ya Durasi tontonnya Apalagi ada yang Subscribe sudah Di sana Kita bisa potong Video kita Bisa kita Sedikitkan Kita buang Durasinya Mau dikecilkan Mau Dipotong Bagian-bagian Tertentu Tentunya Akan memakan Waktu yang cukup Lama ya Bisa berjam-jam Bisa sampai Seharian Tergantung Banyaknya durasi Yang sahabat Edit ya Apalagi Mengganti audio Sekalian juga ya Dan Tentunya Akan memakan Waktu yang sangat Tambah Oke demikian Yang saya bagikan Kali ini Untuk sahabatku semua Dukung terus UKJ Banjar Dan UHJ Banjar Supaya kita Tetap bisa Berbagi Dan kunjungi Komunitas saya Yang khusus untuk Mengangkat Youtuber-youtuber Pemula Atau Youtuber-youtuber Baru Yang mau jadi Pemula Yang pemula Mau jadi Sukses Silahkan Untuk berkunjung Di Komunitas saya Dan Dari awal Postingan saya Itu silahkan Di Senggol-senggol Ajak Pertemanan Semuanya Mereka yang Sudah saya Publis Itu adalah Mereka yang Sudah mendukung Saya Sudah terbukti Mendukung saya Artinya Kalau sahabat Mau Silahkan Untuk berteman Dengan mereka Jika memang Tidak Bisa Membalas Kepada Anda Itu bukan Karena mereka Yang tidak Amanah Tapi karena Mereka yang Terhalang oleh Situasi Dan kondisi Yang sangat Ketat Karena kita Terkait Masalah Durasi Waktu Ketika Nonton Dan Bagaimana Cara Teman-teman Kita Men-subscribe Kita Terima kasih Demikian Semoga berkah Ramadan Bersama kita Selamat Menjelang Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh